Kamu tanya, kamu nanya, kamu tanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kenapa Belanda tidak berhasil mengkristianiskan Indonesia, karena Indonesia, karena Islam berjuang, asal kau tahu, paham, tidak malu kalian, jadi jangan bawa-bawa, jangan bawa-bawa tujuan terori, Kalian dari tadi bahas teroris Islam, teroris Islam, teroris Islam, lalu apa yang kalian bahas, penjajah Kristen, penjajah Kristen, salah gak saya bilang gitu, salah gak, apa, salah, penjajah Kristen, Belanda penjajah agamanya, Kristen, penjajah agamanya, fitnah gimana, fitnah gimana, yang mendirikan gereja-gereja peninggalan penjajah itu siapa, Islam, Siapa saja, yang gak saya tanya dulu, gereja-gereja peninggalan penjajah itu yang dirikan Kalau ada umat Islam yang kemudian, ingin mencoba merusak tempat ibadahnya orang, saya kalau melihat kejadian itu, saya orang pertama yang akan menjegahnya, kenapa? Agamaku yang mengajarkan, gak boleh, aram hukumnya, merusak tempat ibadah agama lain Sekarang preming, preming, tidak menuduh Islam, tapi kan mereka oknum Tapi kan PNPT mengatakan pesantren teraltyiasi, teroris, ya sama aja ke unuduh itu namanya Sementara, ya sementara, mereka sudah mengatakan permohonan ma'am kepada mui Jangan terlalu meluk-meluk, kalian bawa teroris tadi, gak usah terlalu lebih baik kalian Kalian bawa teroris, segala macam, lihat Papua sekarang Sekarang Papua, jangan terlalu mata kalian itu melihat kuman diseberang gajah di mata kalian itu kalian gak lihat Papua sekarang gimana keadaannya Papua? Ayo, Papua sekarang agama mereka apa? Ayo jawab saya Yang membunuh TNI Ustadz, Ustadz, dia gak tau malu dia Dia mau bicara tentang sejarah penjajah Dia mau hubungkan 3G yang mereka karat Nah, ada hubungan itu Islamisasi terjadi di zaman Belanda Sekitar bingung ya Islamisasi terjadi di zaman Belanda Belanda gak pernah Belanda gak pernah melakukan kristenisasi Justru yang terjadi di zaman Belanda, Islamisasi Itu sejarah yang gak bisa dipungkiri itu Cuman gak tau malu si Baby Suma itu, dia gak punya malu dia Bang, rantai, bang, rantai Yang menggiri ke pembicaraan terjadi siapa ya? Saya juga tidak ada yang bicara ke sana 350 tahun Kalau dia mengajarkan Kalau Belanda ya Belanda mengajarkan memberitakan injil full Bukan karena mau cari rempah-rempah Ini sudah Islam semua di Nusantara ini 350 tahun 10 tahun lebih saja 10 tahun lebih saja Islam menyebarkan ajaran agama Dengan berdasarkan surah 9 ayat 29 Itu hampir menguasai seluruh dunia waktu itu Nah iya Sekarang separuh peradaban kristen diambil semua Sampai hari ini Yang mereka duduk ke sekarang itu Separuh dari peradaban kristen diambil Itu cuma berapa tahun Kalau Belanda memang Memang kristenisasi dilakukan oleh Belanda Berapa tahun Belanda di sini? 350 tahun Bayangin coba Dan itu penginjil ya Contoh autogracer Autogracer itu di Papua itu Makanya kalau dia ngomong Papua Saya di Papua ini Kalau si Zuma ngomong Masalah agama di Papua Nggak boleh saya kaitkan Nanti orang Papua marah itu Dia mau nanti Jadi gini Jadi di Papua itu Tidak ada berdasarkan agama Itu Kamu tanya Kamu nanya Kamu tanya Kamu nanya Aku di Papua bang Aku di Papua Kamu nanya Kenapa Belanda Nggak berhasil Mengkristeniskan Indonesia Karena Indonesia Karena Islam berjuang Asal kau tahu Paham? Bukan malu kalian Jadi jangan bawa-bawa Jangan bawa-bawa Tuduhan terori Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa yang merdeka Bangsa-bangsa yang merdeka Termasuk Indonesia Salah satu di dalamnya Semua karena jasa sekutu Amerika Serikat Lihat sejarah bro Gimana? Zaman penjajahan itu Diakhiri oleh Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki Selesai zaman penjajahan Dia yang tuntaskan Stempel itu Nah itu siapa? Jasa siapa? Amerika Serikat itu Tuhan pakai Amerika Serikat Untuk memerdekakan bangsa-bangsa Termasuk kita bro Indonesia Mana Indonesia punya kekuatan Selama Indonesia Masih dikuasai oleh Islam Indonesia Nggak akan punya Nggak akan punya Daya Daya apapun Indonesia Nggak akan punya Serba-serba semua Serba harap Jadi begini teman-teman Jadi begini Jadi begini teman-teman ya Kayaknya mereka ini Mau merubah Merubah sejarah Kemerdekaan Indonesia Bukan karena Islam Itu bohong Kurang ajar Orang-orang seperti itu Kutatakan kurang ajar Indonesia merdeka Bukan karena agama Bukan karena suku dan bangsa Tapi karena persatuan Itu namanya manusia-manusia Kurang ajar Biadab Saya katakan biadab Masa mau dibilang Indonesia merdeka Karena Indonesia Eh karena agama Tidak Karena persatuan Kurang ajar sekali Suma itu Gak ada Bullshit Dasar pembohong Udah Cuma diketahuin Anak SD Kalau ngomong begitu Di memang Kurang ajar Jadi begini Dan pengakuan Negara Indonesia itu Diakui Negara yang Diakui yang terakhir Adalah Fatikan Jika Fatikan Tidak mendirikan Kantor konsultan Yang pertama kali Di Indonesia Kemungkinan Eropa Akan masuk lagi Itu besar Tetapi karena Tekanan Fatikan Tidak Mereka tidak masuk Dan Dan mereka ini Yang mengatakan Indonesia dimerdekakan Oleh Islam Itu sih Kurang ajar itu Itu artinya apa Terus Jasa Samratulangi Terus Jajarantung Dimana Dari Indonesia Timur Dimana jasa mereka Itu kan namanya Kurang ajar Indonesia itu Diambil dari Kata bahasa Indonei Indonei dan Sia Artinya Rebut kembali Dalam bahasa Suku Minahasa Sulawesi Utara Indonei artinya Ambil Sia artinya Dia Yang bermakna Rebut Sekarang Coba ada Satu suku Di Indonesia Ini bisa menjelaskan Arti Indonesia Saya minta Ada satu Yang bisa jawab Sekarang Semua Kukasih naik Kamu jelaskan Makna Indonesia Jangan kurang ajar Kau Masih Sekarang kau jelaskan Makna Jelaskan Makna Indonesia Jadi kamu Jangan menggiring Untuk Memahamkan Islam itu Agama teroris Gak boleh begitu Ini kita sudah Merdeka Pemerintah Setengah hati Untuk Melangkan Seperti itu Kalian Dari tadi Bahas Teroris Islam Teroris Islam Teroris Islam Lalu Apa yang Kalian Bahas Penjajah Kristen Penjajah Kristen Salah gak Saya bilang Gitu Salah gak Apa Salah Penjajah Kristen Belanda Penjajah Agamanya Kristen Penjajah Agamanya Fitna Gimana Fitna Gimana Yang Mendirikan Gereja Gereja Peninggalan Penjajah Itu Siapa Islam Siapa Siapa Saja Siri Gereja Gereja Peninggalan Penjajah Hati-hati Ya Kita Tidak Ada Menggiring Agama Tertentu Menjadi Terus Tidak Ada Disini Tidak Ada Tidak Ada Hati-hati Jangan Fitnah Tidak Ada Kalian Yang Obsesi Sendiri Lihat Dia Naik Dia Sudah Besar Dia Bukan Anak Kecil Lagi 5 Menit Kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Teman-teman Tadi Kita Menyaksikan Mereka Mencoba Untuk Cuci Otak Dikatakan Pelaku-pelaku Teroris Itu Islam Katanya Pelaku Teroris Islam Terus Kemudian Dia Menggoreng Lagi Berita-berita Yang Sudah Kada Luarsa Bagaimana Kemudian BNPT Mempendapat Bahwa Ada Beberapa Pesantren Di Indonesia Ini Yang Terafiliasi Dengan Teroris Ketika Diminta Datanya Mui Minta Datanya Mana Bukti 198 Pesantren Terafiliasi Teroris Tunjukkan Kepada Kami Teroris Itu Apa Pesantren Mana Yang Mengajarkan Tentang Teroris Tidak Ada Itu Pesantren Mengajarkan Teroris Akhirnya Ketua BNPT Boy Rafli Mendatangi Kantor Pusat Mui Untuk Menyampaikan Permohonan Maaf Mereka Tidak Tau Itu Ya Mereka Tidak Tau Kalau Ketua BNPT Boy Rafli Itu Karena Kehilapannya Berbicara Seenak Perut Dia Datang Kemui Minta Maaf Karena Tidak Ada Bukti Pesantren Itu Terafiliasi Teroris Tidak Ada Ayat Suci Di Dalam Al-Quran Yang Mengajarkan Untuk Menjadi Teror Justru Al-Quran Itu Mengajarkan Untuk Memaafkan Memaafkan Orang Di Luar Islam Yang Kemudian Salah Memahami Islam Teroris Itu Tidak Ada Di Dalam Ajaran Agama Islam Ya Boleh Tunjukkan Saya Ayat Mana Yang Mengajarkan Kemudian Untuk Menjadi Teroris Tidak Ada Itu Jadi Kalau Dikatakan Pesantren Teralpiliasi Lalu Kemudian Digoreng Lagi Sama Orang Orang Ini Itu Tidak Ada Tidak Ada Pesantren Teralpiliasi Teroris Untuk Apa Menjadi Teroris Kalau Mau Perang Perang Sekalian Ngapa Jadi Teror Teror Untuk Apa Jadi Teror Kayak Pengecut Begitu Islam Tidak Diajarkan Untuk Menjadi Pengecut Tidak Ada Itu Dikatakan Bahwasannya Di Islam Ada Perintah Kemudian Untuk Menjadi Teror Menjadi Teroris Tidak Untuk Apa Jadi Teroris Itu Tidak Perlu Kalau Mau Perang Perang Sekalian Dan Islam Tidak Mengajarkan Peperangan Yang Islam Ajarkan Adalah Bertahan Ketika Diserang Baru Juga Bertahan Dan Berperang Tapi Kalau Untuk Menjadi Teror Ngapain Kita Kita Sudah Ada Dalam Posisi Menang Kenapa Mau Jadi Teror Lagi Kalaupun Ada Oknum Yang Kemudian Ditemukan Beragama Islam BerKTP Islam Tanya Siapa Di belakangnya Apa Yang Meletar Belakangnya Dia Menjadi Teror Di belakangnya Itu Siapa Yang Membiayai Siapa Yang Mencuci Otaknya Siapa Jangan Karena Dia Itu Kemudian Kemudian BerKTP Islam Lalu Lantas Dikatakan Islam Itu Teroris Sangat Boleh Jadi Sangat Boleh Jadi Ada Yang Menitipkan Tas Setelah Orang Menuju Kepada Satu Tempat Diledakkan Di sana Diterima KTP Dan Seterusnya Bisa Jadi Orang Disuruh Orang Tahu Apa Antarkan Tas Ini Nanti Aku Kasih Kamu Duit Dia Antarlah Tas Itu Dia Tahu Apa Isinya Di Remote Bum Meledak KTP Tinggal Islam Apa Tujuannya Untuk Merusak Nama Ajaran Agama Islam Islam Masuk Ke Nusantara Ini Damai Islam Masuk Ke Indonesia Ini Damai Tidak Ada Orang Arab Yang Datang Pasukan Arab Yang Datang Kemudian Untuk Menjajah Negara Ini Tidak Ada Kalau Anda Mengatakan Tidak Ada Orang Meledakkan Bom Meneriakan Haleluya Tapi Coba Periksa Periksa Identitas Mereka Agamanya Apa Meski Mereka Menyembunyikan Identitas Tapi Nyatakan Agamanya Apa Kalau Allahuakbar Itu Dipekikan Diteriakkan Itu Karena Kebiasaan Umat Islam Bukan Hanya Karena Adanya Sesuatu Yang Genting Apapun Itu Mereka Senang Mereka Bahagia Mereka Kaget Mereka Tajub Mereka Mengucap Syukur Selalu Mengucapkan Allahuakbar Jangan Anda Jadikan Itu Satu Alat Preming Untuk Ini Memecah Belah Gak Bisa Kalian Ini Mulut Mengadis Tapi Tujuan Untuk Memecah Belah Umat Memecah Belah Anak Bangsa Ngapain Kuk Bahas Teroris Ngapain Coba Kamu Katakan Aparatur Negara Sudah Bekerja Sudah Diam Kalau Ada Yang Melakukan Kan Sudah Pernah Saya Katakan Kalau Ada Umat Islam Yang Kemudian Ingin Mencoba Merusah Tempat Ibadah Orang Saya Kalau Melihat Kejadian Itu Saya Orang Pertama Yang Mencegah Kenapa Agamaku Yang Mengajarkan Tak Boleh Haram Hukumnya Merusah Tempat Ibadah Agama Lain Sekarang Preming Tidak Menuduh Islam Tapi Kan Mereka Oknum Tapi Kan BNPT Mengatakan Pesantren Teralpiliasi Teroris Sama 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 Mereka Sudah Mengatakan Permohonan Maaf Kepada Mu'i Itu yang Anda Harus Pahami Kenapa Karena Mereka Tidak Bisa Memberikan Pakta Bahwa Pesantren Mana Apa Ajarannya Terapiliasi Seperti Apa Saya Ini Keluar Masuk Pesantren Orang Disana Sibuk Mengkaji Dari Subuh Sampai Subuh Kembali Mereka Disibukkan Dengan Ayat Suci Al-Quran Mereka disubuhkan dengan hadits-hadits Bagaimana mereka bisa menjalani hidup ini Dengan damai sejahtera Kok ada pesantren terapiliasi teroris Gile Ya Jangan dibiasakan Begitulah teman-teman Kristen Jangan Anda mengangkat sebuah Isu Yang berujung kepada Keributan Hal yang membuat negara kita ini Berpecah belah Jangan Bahas saja konsep ketuhanan Konsep keselamatan Konsep kitab Konsep rasul Apain bahas-bahas teroris Apalagi kemudian Anda itu Menyudutkan satu agama di negara ini Jangan Jangan memancing Karena kami tidak akan pernah takut Pahami itu Kami tahu Kalian sakit hati Majikan kalian telah menjajah negara ini Tapi ternyata masih minoritas Tahu kami Kalian sakit hati Kalian kecewa Menjajah beratus tahun Tapi hasilnya minim Maka muncul Cara-cara yang halus Yang kalian lakukan sekarang Paham Setelah menjajah secara kasar Tidak bisa mayoritas Sekarang kalian pakai cara-cara halus Aku mengutusmu cerdik Seperti ular Bermanis-manis Kemudian Tapi jangan kau luapkan Sakit hatimu Kekecewaanmu Kebencianmu Dengan membahas Kayak begini Tidak bagus Kenapa? Kalau kita melakukan sensus Ketika penjajah-penjajah yang beragama Seperti dengan agama kalian Datang ke Indonesia Menjajah tidak bawa bini Ngerti kalian? Mereka tidak bawa istri Lalu bagaimana cara mereka Melampiaskan sahabat mereka? Onani gitu Mimpi bangsa Onani sambil Tenteng senjata Tidak Mereka menggunakan Peribumi-peribumi Yang bisa dimanfaatkan Yang mendekat kepada penjajah Mereka yang menjadi penguas napsu Daripada penjajah-penjajah itu Kalian harus tahu itu Nah pertanyaannya kemudian Kemana keturunnya Para penguas napsu Belanda ini? Apa agamanya? Jadi tolonglah ya Tolong Jangan anda kemudian itu Jangan anda kemudian itu Membuat suatu tema Yang membangkitkan amarah Saudara-saudaramu Jangan Konsep Tuhan lah yang kalian bahas Konsep agama Konsep kitab Seperti yang sedang kita lakukan Sering kita lakukan Jangan sesuatu yang kemudian Bisa menyebabkan perpecahan Tidak bagus Karena kenapa? Sehebat apapun kalian menutupi Masa kelam Yang ada di Nusantara ini Kalian tidak akan sanggup menutupi itu Sehebat apapun kalian memframing Islam itu agama teroris Kalian tidak akan bisa menutupi Aib Daripada sejak Aib yang ada di sejarah Anak bangsa ini Tidak bisa Paham itu Paham itu Kami ini umat Islam Adalah Para keturunan Pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Anda boleh datang ke Makassar Tanya saya punya nenek moyang Tanya saya punya kakek siapa Ya Tanyakan saya Tanyakan orang-orang yang berasal dari tempat asal saya Kakeknya siapa? Dari ibunya kakeknya siapa? Dari bapaknya kakeknya siapa? Apakah mereka pahlawan? Apakah mereka hari ini mendapatkan Jasa Ijasa dari pemerintah Sebagai pahlawan Sebagai pejuang? Cari itu Jadi kami umat Islam itu adalah Keturunan pahlawan semua Asal anda tahu Nah sekarang Kalian keturunan siapa? Siapa nama pahlawannya? Ya Nanti kita selidiki Pemuas-pemuas sahwat Penjajah itu siapa aja Dan mana keturunannya sekarang? Apa agamanya? Kita cari Jadi jangan Angkat materi yang kayak begitu Bung Seakan-akan kalian sudah tidak berdaya Membahas konsep ketuhanan kalian Seakan-akan sudah tidak berdaya Membahas tentang konsep agama kalian Lari-lari ke teroris Tidak bisa Dunia sudah mengakui Itu framing yang dilakukan Untuk supaya menghitamkan Nama baik Islam Ya Toko-toko dunia sudah mengakui Bahwasannya Sengaja media Untuk mengatakan Islam itu agama teroris Supaya Islam itu ditinggalkan Tapi tidak akan bisa Bung Tidak bisa Sejarah menorehkan Bagaimana kemudian Islam itu di atas muka bumi ini Sebagai rahmat Pahami itu Yang mengusir penjaga Kekaisaran Romawi dari Yerusalem itu siapa? Patikan Patikan Ngusir patikan gitu Banyak cerita kalian Ya Kistru sedang terjadi Saudara-saudara kita di Papua sana Jadi jangan kamu Hal-hal yang sensitif Kalian bahas Enak kali Kalian Bahas-bahas Kayak begitu Apa tidak punya malu lagi Kalian? Hah? Memang kalian tidak pernah teriak Haleluya? Tidak pernah memang Tidak pernah memang Memang tidak pernah Karena kalian tidak pernah Mengatakan Bahwa agama kalian itu Digunakan untuk semua aspek Ya kan? Tidak ada lagi agama Tidak ada lagi syariat Di dalam agamamu Itu pasti Dan lagian Haleluya itu kan Teriakan orang Yahudi Sementara kalian Bukan orang Yahudi Jadi tolong Saudara-saudara Kita saling menghargailah Ya Jangan bawa-bawa Teroris-teroris Karena Media hanya menutupi Apa yang terjadi Di luar sana Terhadap dunia Islam Irang Rata dengan tanah Apa tuduhannya? Irak memproduksi Senjata nuklir Membunuh Pembunuh massal Setelah Irak Rata dengan tanah Mana senjata nuklirnya? Ada Ada Gitu Jadi tolong Jangan terlalu ini Jangan terlalu Apa? Kebenciannya itu Dinampakkan Di dalam dialog agama Udah dibilang Jangan bahas-bahas Yang bernuansa politik Kenapa? Karena kita ini Majemuk Indonesia Ini harus ditegakkan Negara kita ini Harus damai sejahtera Dialog agama Jangan sampai merembet Kepada hal politik Paham kalian? Bahas agama aja Keyakinan aja Yang kita bahas Jangan kena Kesakitan hati kalian Ya Karena kami tetap Minoritas Padahal kami sudah lakukan Segala upaya Cerik seperti ular Jinak seperti merpati Sudah kami tegakkan Tapi kok tetap Minoritas Ya Berita lo Belum lagi Kalau Nabi Isa datang Semua akan beriman Kepada dia Semua menjadi muslim Jadi ini Si rantai pera ini ya Sama si Billy ini Teman-teman Iya Si Billy ini Kurang ajar Memang dia ini Orang ini Biadab Main kick Main kick Kalau sudah tidak Cocok dengan otaknya Di kicknya orang Di mute-nya orang Buka komal Tapi kalau ada Umat Islam datang Di kick So hebat Jadi selama Teman-teman sekalian Ini si rantai pera ini Mereka ini memang harus Di ini Habis itu nanti Kalau sudah pakai baju orange Maaf ya Maaf ya Biadab Munafik Gak ada yang takut Sama kalian Ngapain mau jadi teroris Ya Islam itu gak perlu Jadi teroris Bung Sentuh aja agamanya Sikit Perangnya aja Kalau kalian mau Lihat Umat Islam itu Mereka tidak sholat pun Paling depan nanti Akan berdiri Untuk membela agamanya Ngapain jadi teroris Itu apa Rupanya jadi teroris Apa untungnya Coba Memuliakan Islam Kagak Memuliakan keluarganya Kagak Menguliakan dirinya Kagak Lalu apa tujuannya teroris Hah Tujuannya untuk Meng Apa Untuk kemudian Merusak nama Islam Itu Itu yang perlu Anda pahami Ketika gereja Yang diganggu Yang dituduh Islam kan Nah teroris ini Tujuannya apa Untuk memuliakan Islam Kalau teroris ini Betul-betul Agamanya Islam Dan betul-betul Murni Untuk menjalankan Dan mencelakakan Agama Islam Mencelakakan Orang Kristen Justru yang dibom itu Harusnya masjid Supaya Kristen Dianggap sebagai teroris Itu yang perlu Anda pahami Tapi yang dibom Adalah gereja Berarti Islam Yang mau dijelekan Periksa Di data Islam Ada enggak Di dalam kitabnya Untuk membunuh Untuk membom Merusak tempat ibadahnya Orang Kristen Ada enggak Non-Islam Ada enggak Di dalam kitabnya Enggak ada Jadi kalau ada Yang membom gereja Ada tujuannya Bukan untuk membunuh Bukan untuk membunuh Tapi untuk merusak Nama Islam Kalau untuk membunuh Murni untuk membunuh Orang-orang Kristen Tinggal didor Di mana-mana Tinggal dihantam Pacul di mana-mana Kalau memang Islam itu Mengajarkan seperti itu Tapi kan tidak Islam tidak mengajarkan demikian Islam itu Rahmatan lila alamin Dengan dibomnya gereja Maka nama Islam Makan rusak Oleh karena itu Umat Islam tidak ingin Gereja itu dibom Supaya citra Islam itu Tidak rusak Justru kita melindungi Gereja Supaya nama Islam Tidak rusak Kenapa? Ketika ada yang terjadi Terhadap gereja Kemudian Yang rusak Pasti Islam Pasti Islam Menjadi kambing hitam Jadi kalau murni Pengen membunuh Gampang kali kok Saya tinggal keluar dari kantor Habis itu Saya pegang parang Habis itu Saya katakan bahasa kotor Kupanggillah semua itu Orang-orang non-Islam Mati mereka Atau sekali saya yang mati Itu kalau diajarkan Di agama saya Tapi kan tidak Justru agama saya Mengharamkan Mengganggu rumah ibadah Agama lain Meskipun dalam keadaan perang Di Islam itu gitu Dalam keadaan perang Berkecamu Antara agama Islam diharamkan Merusak tempat Ibadahnya Agama lain Ini perang agama loh Dalam perang agama Umat Islam diharamkan Merusak rumah Ibadahnya Non-Islam Bayangkan Apalagi dalam keadaan Damai Kayak begini Jadi jangan kau mimpi Jangan kalian Ngibol Kalau kalian sudah tahu Bahwa pelakunya itu Bukan Bukan Didasari atas agamanya Tidak usah kalian Bahas-bahas teroris Tidak usah Kenapa? Karena keinginan kalian itu Sebenarnya ingin Menghantam Islam Dengan mengatakan Islam itu agama teroris Karena memang teroris itu Tujuannya itu Ingin memberikan bekas Islam itu agama teroris Dan Mereka berhasil Mereka berhasil Mengajarkan Islam itu teroris Dengan cara apa? Bom gereja Pasti Islam yang dihujat Tidak mungkin orang Kristen Yang membom gerejanya sendiri Tidak mungkin Dengan tujuan Mau menjelekan Islam Tapi pelakunya adalah Orang Kristen Membom gerejanya Bisa Bisa Mau menjelekan Islam Orang Islam awam Yang dicuci otaknya Membom gereja Bisa Mau menjelekan Islam Orang bayaran Untuk membom gereja Bisa Mau menjelekan Islam Orang yang tidak tahu Menahu Dikasih tas berisi bom Untuk ke gereja Lalu diladakkan di sana Bisa Apapun bisa dilakukan Dengan objek Hancurnya adalah gereja Demi untuk Menghitamkan nama Islam Bisa Jadi kalau umat Islam Kemudian Yang betul-betul Agamanya adalah Islam Yakin agamanya itu adalah Agama benar Tidak mungkin ke gereja Membom gereja Tidak mungkin Kenapa? Karena dengan dia Membom gereja Maka agamanya Akan menjadi Santapan Hujatan Hinaan Penistaan Dan seterusnya Orang gila itu Kalau ingin Membenarkan agama Islam Dengan cara Membom gereja Orang gila Justru dengan Membom gereja Orang akan Lari dari Islam Orang akan takut Dengan Islam Jadi pelakunya ini Sudah pasti bukan Muslim Mungkin KTP-nya Islam Tapi percayalah Dia bukan Muslim Jadi janganlah Anda framing Kayak begitu Si Billy Saya ingatkan sekali lagi Kepada kau Billy ya Apa yang kau bawa tadi Kau tuduhkan lagi Kepada Apa Oknum BMPT Mengatakan Terapiliasi Mereka sudah datang Mentak maaf Mereka sudah datang Minta maaf Kemu Atas Kecerobohannya Mengatakan Sesuatu Yang tidak ada Datanya Dia minta maaf Kamu baca Berita Percuma Kamu itu Umat terjemahan Kalau kau Tidak bisa Baca berita Karena kau Baca Bible itu Cuman kan Google Bacalah berita itu BNPT Minta maaf Karena GP Ansor Sebut 198 Pesantren Diduga Terafiliasi Teroris Ya Datanya dari mana Mana faktanya Data-data itu Kalau dia teroris Apa mata pelajarannya Apa materinya Dimana tempatnya Untuk kemudian mereka Melakukan Aksi-aksi teroris Buktikan Jadi janganlah Kayak begitu Itu kalian ingin Mengacaukan Negara kita ini Ya Janganlah Kayak begitu Isi Isi Kekosongan Anda Kalau kalian itu Pengangguran Ya Untuk kemudian Memberikan edukasi Kepada umat Dialog Mari kita adu data Dialog Tentang ketuhanan Konsep Kenabian Kerasulan Kitab suci Keselamatan Surga neraka Dan seterusnya Mari kita adu Jangan yang kayak Begini Tidak bagus Kau membuat Bumi Pertiwi Meradang Dan bersedih Kawan Jangan Kau buat Negara kita Ini semakin Parah Aparatur Negara Pemerintah Sedang Menggalakkan Cinta Tanah Air Sekarang Kalian Ngobok-ngobok Lagi Kayak Begitu Baru-baru Terjadi Di Ambon Ya Janganlah Ya Jangan Saya ini Aktifis 98 Asal kalian Tahu Jadi Segara Sebeluk Yang pernah Terjadi Setidaknya Juga Saya Ngerti Saya Paham Saya Tahu Saya Angkatan 98 Saya Dari Pergerakan PM11 Asal Anda Tahu Jadi Jangan Kayak Begitu Ya Gak Boleh Bahas-bahas Teroris Gak Boleh Mana Ada Pernah Kami Mengangkat Sebuah Tema Penjajahan Sebelum Merdeka Negara Ini Dijajah Gak Boleh Kayak Begitu Gak Bisa Itu Sejarah Anak Bangsa Yang Kemudian Mengiris Hati Nusantara Tidak Perlu Lagi Dibahas Apalagi Tujuannya Untuk Menghujat Mayoritas Tidak Perlu Ya Kecuali Anda Igin bedah Di Meja Ilmiah Silahkan Tapi Kalau Rana Agama Kemudian Anda Bawa-bawa Teroris Jangan Seperti Itulah Tidak Bagus Jangan Karena Kalian Sudah Tidak Bisa Melawan Saya Argumen Kemudian Anda Larikan Ke Hal-hal Yang Kayak Begini Karena Anda Akan Tersakiti Juga Kalau Sejarah Itu Diungkap Dengan Benar Diungkap Semuanya Kalian Itu Akan Tersakiti Bung Paham Ya Jadi Sekali Lagi Saya Ingatkan Teman-teman Kristen Mari Dialog Tapi Jangan Pernah Membahas Hal-hal Yang Sensitif Yang Melukai Negara Kita Ini Paham Ya Memang Kita Akui Memang Kita Akui Yang Memperjuangkan Negara Republik Indonesia Ini Sampai Titik Kemerdekaan Bukan Hanya Umat Islam Bukan Hanya Umat Islam Ada Dari Agama Lain Kami Akui Itu Kami Akui Ya Memang Bukan Hanya Islam Yang Berjuang Memerdekakan Tapi Mayoritas Islam Ada Sebagian Kecil Yang Non Islam Tapi Anda Harus Paham Meskipun Bukan 100% Yang Memperjuangkan Kemerdekaan Adalah Islam Tetapi 100% Penjaja Itu Adalah Non Muslim Paham Ya 100% Penjaja Itu Non Muslim Meskipun Tidak 100% Yang Memperjuangkan Kemerdekaan Tapi Ingat 99% Itu Adalah Umat Islam Yang Memperjuangkan Kemerdekaan Ini Dan Penjajahnya 100% Non Islam Entah Apa Agamanya Pelajari Aja Disitu Itu Yang Anda Harus Tahu Jadi Jangan Teroris 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 Islam Sudah Memperjuangkan Kemerdekaan Ini Begitu Susah Beratus Tahun Kemudian Memperjuangkan Kemerdekaan Ini Mengusir Penjaja Masa Setelah Negara Ini Merdeka Kemudian Diingin Mengoboh-oboh Negaranya Sendiri Islam Apa Itu Justru Islam Yang Benteng Terakhir Untuk Memperjuangkan Kedolatan Negara Ini Pahami Pahami Ditakuti Musuh-musuh Indonesia Itu Persatuan Indonesia Di bawah Garis Panji Islam Pahami Itu Kalau Kalian Mohon maaf Kalian Tidak Dihitung Yang Diperhitungkan Musuh Indonesia Ini Persatuan Rakyat Indonesia Yang Beragama Islam Bahaya Kalau Umat Islam Sudah Angkat Tangan Menyuarakan Perjuangan Bersatu Mereka Apapun Bisa Digulung Apapun Bisa Digulung Jadi Hati-hati Bahwa Sangat Boleh Jadi Ketika Terjadi Kistru Di Negara Kita Ini Kita Enggak Minta Ada Musuh Dari Luar Kalian Sembunyi Yang Paling Depan Ini Pasti Umat Islam Sangat Boleh Jadi Karena Itu Sudah Teruji Siapa Yang Menginginkan Indonesia Hancur Siapa Yang Menginginkan Indonesia Tetap Utuh Kita Bisa Uji Yang Seri Mengangkat Yang Selalu Mengatakan Negara Ini Dikotori Dengan Cerita-cerita Sejarah Yang Tidak Benar Belanda Tidak Menjajah Karena Dengan Adanya Disusupi Konsep Agama Siapa Yang Suka Menterbalikan Sejarah Itu Mereka Yang Tidak Cinta Dengan NKRI Paham Itu Ya Jadi Tolong Tolong Saudara-saudara Bili Rante Berak Tolong Jangan Karena Agamamu Tidak Mampu Menjadi Mayoritas Di Negara Ini Anda Menghalalkan Segala Macam Cara Kalau Anda Mau Data Kalau Siapa Ini Bang Suma Apakah Betul Dia Ada Keterunan Pahawan Anda Boleh Datang Kesehatan Selatan Jadi Jangan Sekali-sekali Anda Kemudian Membawa Isu Teroris Di Saat Negara Kita Ini Lagi Tidak Baik Saja Negara Kita Lagi Baru-baru Ini Direbutkan Di Ambon Belum Lagi Di Papua Selalu Pecah Menantang NKRI Membunuh Membakar Bendera Republik Indonesia Tolonglah Yang Membakar Bendera Indonesia Di Papua Itu Islam Atau Apa Jadi Janganlah Anda Membahas Seperti Begini Ini hal Sensitif Ini hal Sensitif Tolong Sekali lagi Saya ingatkan Boleh Kita Adu Data Tentang Agama Jangan Bahas Bahas Tentang Sensitif Yang Bisa Kemudian Membenturkan Dua Agama Besar Agama Kalian Kan Kecil Di Nisan Tara Ini Dua Agama Yang Satu Besar Yang Satu Kecil Jangan Bagus Syukur Syukur Kami Ini Sebagai Abang Islam Itu Abang Paling Tertua Di Indonesia Ini Boleh Dibilang Yang Mayoritas Syukur Syukur Mengayumi Kalian Melindungi Kalian Menyayangi Kalian Jangan Kalian Cubit Di Saat Kami Merangkul Kalian Dengan Kasih Sayang Di Dalam Rangkulan Kalian Menggunting Dalam Kertas Jangan Bagus Begitu Bahas Tentang Agama Adu Ngotot Kita Boleh Tapi Harus Ada Berdata Ada Datanya Supaya Tidak Kena Penistaan Ini Bahas Teroris Jangan Sekali Ini Peringatan Buat Kalian Oke Sahabat Sahabat Yang Ada Di Live Comment Karena Saya Sudah Dikik Dan Kelihatannya Susah Untuk Diterima Lagi Di Tempatnya Mereka Ini Sudahi Dulu Saya Akhiri Subhanallah Mabihamdi Syihadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiru Wadubu Ilai Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lagi Raman Terima kasih telah menonton!